assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel with me andrian the server disini oke gimana kabar kalian hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat dan berjalan selalu dinimpahkan dan pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate ya berita dari Omega Network ya dimana disini nanti kita coba melakukan WD apakah masih instant payment atau tidak ya ke market dan disini kalau untuk harganya sendiri ya untuk Omega Network ini ini sudah turun drastis ya coy ya nah ini untuk harga saat ini ya ini berada di ini ya 0,00733 USDT ya ada penurunan itu sekitar 11% ini memang kalau untuk Omega Network ini makin kesini ini makin turun terus coy dan kemungkinan ini pasti akan turun terus ya ini karena memang kalau kita cek dari awal dia listing itu sangat jauh sekali ya untuk penurunannya ini dan ini tidak bisa meningkat ya susah sekali untuk meningkatnya tapi enggak apa-apa lah ya kalau kita yang sudah melakukan mining gratisannya enggak apa-apa nanti kita coba untuk melakukan WD aja ya ya siapa tahu kedepannya bisa naik gitu kan harapannya seperti itu namun kalau kita lihat ya dengan supply-nya yang cukup banyak ya hampir 900 jutaan itu memang rada berat juga ya kemudian disini juga mining gratisnya masih berjalan ya jadi setiap orang yang mining itu masih bisa mendapatkan token secara gratis kemudian tidak ada pembakaran juga ya nah itu juga penyebab yang membuat token ini makin kesini makin turun harganya seperti itu ya nah disini untuk admin sendiri ini sudah ada sekitar 62 ya 62 Omega ini sekarang harganya kecil gue ya kalau pertama listing ya lumayan namun kalau untuk sekarang ya sudah enggak bisa lah apa enggak bisa untuk harganya itu terlalu kecil ya tapi nanti sih kita coba melakukan WD aja ya sebagai informasi buat kalian yang mungkin masih baru join atau yang belum melakukan WD ya nah ini bisa jadi referensi juga untuk status dari Omega Network apakah masih intan payment atau tidak seperti itu dan untuk WD-nya langsung aja kita coba ya kita masuk aja langsung ke pengiriman seperti ini nah disini ya nanti disini kita salin dulu ya kita coba WD ke Bybit saja ya nah kemudian kita tempelkan dulu untuk walletnya yang dari Bybit ya coy ya nah kemudian kita maksimalkan aja coy disini coy kita max saja ya oke kemudian disini untuk verifikasinya ini ada dua ya yang pertama ada email kemudian itu ada two factor ya atau autenticator ya dari Google ya nah kita isi dulu ya nah setelah semua yang terisi langsung aja kita langsung WD aja coy nah seperti ini ya coy ya oke transaksi dikirim ya coy ya nah disini berarti sudah 0 ya dan status rewirednya bisa kita cek harusnya biasanya instan ya nah kita tunggu aja ya disini ya nah ini kalau sekitar 62 WMN ini kalau kita cek di Bybit tuh untuk harganya sekarang itu ya kecil ya coy sekarang ini aduh pokoknya harganya tuh kalau untuk OMN ini hancur lebur lah menurut admin ya karena memang kenyataannya seperti itu nah ini karena ini penurunan lagi coy ini dari tadi yang 11% sekarang udah jadi 13% ya nah misalnya kita jual ya sekitar 62 WMN nah ini kita cuma dapet segini coy kecil coy padahal untuk tambangnya sendiri itu kita lama sekali ya makanya sebenarnya kalau untuk kalian yang member baru yang mau join sekarang di WMN sebenarnya udah gak work it ya gak work it kecuali kalau kalian yang join udah lama ya gak masalah tapi kalau member baru ya mendingan gak usah aja karena kenapa? karena untuk miningnya pun lama kemudian tuh harganya juga makin kesini makin turun ya jadi sudah gak work it sebenarnya ya tapi ya terserah kalian sih karena ini memang untuk miningnya gratisan ya gak ada salahnya kalau mau dicoba ya yang saja memang sudah kurang udah gak work it aja seperti itu nah ini kita tinggal tunggu aja ya kita tunggu dulu ya biar kita tahu lebih jelas untuk statusnya nah disini maksudnya untuk pengirimannya ini sudah berhasil ya atau terkonfirmasi ya hanya saja memang butuh sedikit waktu lah ya ya 5 menitan lah seperti itu namun masih terbukti oke lah untuk penarikannya dari Omega Networks itu sendiri ya gak ada masalah nah kemudian disini juga kalau kita cek di Bybit ini sudah ada notifikasi ya untuk konfirmasi deposit 62 WMN ini sudah atau sedang berlangsung lah jadi untuk statusnya sih oke ya untuk OMM untuk Omega Networks ini ya ini masih berlangsung ya dari 130 tahapan ini masih sekitar 63 ya jadi prosesnya masih separuhnya ya jadi untuk Omega Networks untuk aplikasinya itu masih oke untuk penarikannya hanya saja untuk harganya ini yang apa ya untuk harganya sendiri ini yang jatuh ya dan sebenarnya apa sudah gak worth it sih kalau kita melakukan mining atau penambangan kalau apalagi kalian kalau member baru ya kecuali kalian yang referralnya banyak ya gak masalah kan namun kalau yang mainnya solo itu susah coy ya karena rewatnya juga kecil kemudian harga dari OMN itu sendiri juga sudah turun jauh seperti itu ya kemungkinan untuk naiknya juga susah seperti itu ya jadi cukup sekian dulu ya update terbaru dari Omega Networks semoga video ini bermanfaat terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di lain waktu terima kasih telah menonton